Intro Sebagai wujud prihatin dan rasa solidaritas terhadap musibah yang menimpa salah seorang pelayan medis di rumah sakit Arifin Numang, Rapang puluhan staf rumah sakit datangi mapol residrap Merasa diperlakukan dengan tindak kekerasan yang dilakukan keluarga pasien terhadap perawat puluhan staf dari rumah sakit Arifin Numang, Rapang mendatangi pol residrap Hal tersebut dilakukan sebagai wujud prihatin dan rasa solidaritas terhadap musibah yang menimpa salah seorang pelayan medis di rumah sakit tersebut sehingga mendesak petugas pol residrap untuk lebih serius menanganinya Sejumlah staf rumah sakit Arifin Numang yang ditemui di mapol residrap mengatakan kekerasan terhadap para pelayan medis tidak bisa ditolerir Kalau tidak puas dengan pelayanan, sebaiknya melaporkan ke pihak manajemen rumah sakit bukan dengan cara main pukul dan kasus kekerasan ini sudah kedua kalinya terjadi di rumah sakit Arifin Numang, Rapang serta mereka berharap agar pelaku dapat diberi hukuman sesuai aturan hukum yang berlaku Rembongan aksi tersebut didampingi Direktur Rumah Sakit Arifin Numang, Dr. Budi Santoso dan Kapolsek Pancerijang, Kompol Erwin Surahman yang diterima Kabah Ops Pol Residrap, Kompol Somamiharja di Ruang Data Pol Residrap Ini sama Pak, Pak Pakos, silahkan diteruskan ini ri véritable possa dengan pak polis saja tapi dari pihak Amerika tidak kira-kira, Pak, yang dibawa dari pegawainya yang dari Banasak itu kira-kira ada berapa yangali terpulasi? ini kita tidak hitung ya, kiri alguma mobilna untuk konspirasinya sendiri, miracles membuat sepertinya ini? kita pada mengalakan sama-sama terbuka ini proses perjalanan, kebawangan pasti Sementara itu kasus pengandian tersebut saat ini masih sementara didalami penyidi Polsek Pancarijang sehingga pihaknya melakukan gelar perkara untuk mendalami kasus tersebut di Mapolresi Drab. Kedatangan puluhan staf Rumah Sakit Ariefi Numang yang mendatangi Polresi Drab tersebut untuk melihat dan menyaksikan langsung gelar perkara yang dilakukan petugas terkait pengenaan pasal yang akan diberikan terhadap dugaan pelaku kekerasan. Erwin Parolai, AJP News Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.